Lagi-lagi, aksi pencurian sepeda motor terjadi. Kini, aksi pencurian sepeda motor menimpa salah seorang warga di kampung Negla Sari, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV, terlihat pelaku yang seorang diri masuk ke teras rumah korban dengan cara menjebol gembok pagar rumah. Terlihat sangat tenang, pelaku masuk membukar gembok pagar dan langsung membawa satu unit sepeda motor jenis skuter metik milik korban. Menurut korban, berdasarkan hasil rekaman CCTV, sebelum peraksi, pelaku sempat mondar-mandir selama beberapa kali. Setelah merasa aman, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, pelaku yang menggunakan masker ini masuk rumahnya dan hanya hitungan menit berhasil membawa kabur sepeda motor. Sementara korban mengaku sudah kedua kalinya kehilangan sepeda motor di depan rumahnya beberapa waktu lalu. Kini kasus pencurian sepeda motor ini dalam penanganan unit raskrim Polsek Karang Tengah. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat Halo, 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 saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaru yuk informasi yang paling baru, independen, dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Terima kasih telah menonton!